Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Pada sesi Wall Street hari Kamis, Trader masih dalam suasana yang baik dalam hal notulen Fed yang optimis. Indeks Dolar Amerika Serikat mendekati level resistance dari 95,80. Setelah sentuhan singkat, indeks kembali sedikit ditelusuri. Itu artinya Trader mengambil untung dari posisi buy. Kemudian, indeks melanjutkan rally karena investor mengingat prospek positif dari Dolar Amerika Serikat. Mengapa investor bertaruh mengenai Dolar Amerika Serikat yang menguat? Ekonomi Amerika Serikat telah membuktikan kondisi dan stabilitas yang baik. Indikator pasar tenaga kerja melampaui ekspektasi. Pekan lalu sejumlah warga Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran awal berkurang menjadi 210 ribu dari satu minggu sebelumnya. Angka ini juga menggarisbawahi perkiraan angka median. Selain itu, Kanada menunjukkan daftar gaji non-pertanian yang kuat. Laporan tenaga kerja ADP menunjukkan bahwa Kanada menambahkan 28 ribu pekerjaan di bulan September berada di atas rata-rata. Bagaimana para investor menanggapi data yang kuat tersebut? Para investor tidak memperhatikan data untuk mendukung Dolar Kanada. Luni melemah di tengah penurunan tajam harga minyak, meskipun berjuang untuk tetap stabil mengingat data positif di pasar tenaga kerja. Pasangan USDCAD melonjak di level tertinggi satu minggu 1,3040. Perkiraan untuk Dolar Kanada sama seperti halnya dengan mata uang Eropa. Trader kemungkinan akan mempertahankan sentimen yang serupa hingga akhir sesi trading. Kami harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Demikian berita finansial Instaforex TV, saya Ovelia Undur Diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.